Jangan tanggung-tanggung Jagoan pasar Berapa penghasilannya? Hei, ikut tuan saya Mputong baju itu Orang kepercayaan pati kebomun darang Iya, 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 iya Tapi Memang harus orang pilihan Harus yang memiliki ilmu Ilmu silat saya masih rendah, kia Tapi saya ingin mengabdikan diri saya pada Mputong baju Jadi besuruhnya pun saya mau Saya mau, G Bisa Nanti bisa saya atur Hei, saya ini Tangan kanannya Mputong baju Saya tahu kirinya Tapi Kamu mesti tahu sendiri Iya, semua jasa baik Iya, harus ada imbalannya Oh, iya, G Saya akan mengusahakannya, G Hei Kami berdua ini Lelaki yang sehatnya semari dan rohani Iya, iya, iya Semua wanita di desa ini Ada dalam kekuasaan saya Sebentar, G Sepertinya dia perempuan yang berasai tangkap Hei, ketemu lagi Kamu maling perempuan yang terbarikan Hei, hei, hei Ampun Tuhan Saya sudah membayar makanan di warung itu Sampang Siapa dia? Dia maling perempuan yang berasai tangkap, G Hei, 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 hei Cantik juga Banggal Ternyata perempuan asing itu rupanya Jangan sampai loros, Rejong Kita bawa ke tempat butung bancil Jangan sampai loros, Rejong Jangan sampai loros, Rejong Jangan sampai loros, Rejong Aku bukan menolong kamu, Yae Tapi aku ingin menyelamatkan wanita itu Aku bukan menolong kamu, Yae Tapi aku ingin menyelamatkan wanita itu Tidak! 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 Saya tidak tahu kenapa nasib saya selalu sejal semenjak dari tanah Tiongkok. Kebaikan kakang Kamandanu yang rela mengawini saya supaya anak yang saya kandung tetap memiliki bapak. Itu pun tidak berlangsung lama. Suamiku. Sejak penyerbuan tentara ke diri, ke rumah mertua saya, saya tak tahu lagi nasibnya. Kamu pasti sering membayangkan kebahagiaan yang begitu indah. Iya. Waktu saya baru menikah dengan kakak lo, saya membayangkan menjadi suami istri yang paling bahagia. Hidup tentram, tinggal di sebuah kuil yang indah. Sampai kemudian mempunyai sepasang anak, yang gagah dan cantik. Demikian pun bayangan kebahagiaan saya. Menjadi istri Kamandanu. Tapi ternyata... Semua itu yang menyebabkan kamu merasa paling menderita. Merasa disisihkan nasib. Apa maksudnya? Jangan pernah membayangkan kebahagiaan. Kalau kamu tidak ingin ikut merasa menderita dalam hidup. Anggap saja hari esok selalu lebih buruk dari hari ini. Sehingga... Kalaupun besok mengalami penderitaan yang sama dengan hari ini... Akan terasa lebih ringan dari bayangan kita. Pendapatnya agak aneh. Biasanya... Orang berdoa agar hari esok lebih baik dari hari ini. Yang kita bicarakan adalah masalah perasaan ini. Bukan doa. Ini masalah tolak ukur. Sebab kita bisa berbeda menilai kejadian yang sebenarnya sama. Tergantung keadaan sebelumnya. Apa yang telah kita alami? Ya, itulah tolak ukur. Apa nyai tak pernah membayangkan kebahagiaan? Tidak. Karena saya tidak mau dipermainkan oleh perasaan dan nasib. Itu sebabnya diawe tua. Hehehe. Rowang, jangan banyak mulut. Kelakuanmu dari dulu tidak pernah berubah. Cari perhatian dari wanita cantik. Turun! Hehehe. Kalau besok tidak kau betulkan lagi atas rumah saya. Jangan harap kau bisa hidup, Rowang. Hehehe. Hehehe. Besok pagi, Nyai. Pasti. Kalau tidak kau boleh ambil rumahku. Hehehe. Tidak. Tidak mau. Rumahmu bau sapi. Hehehe. Biar bau. Tapi lebih luas dan lebih... Hehehe. Kalau kamu ngeceh terus, tidak boleh ikut makan. Kamu harus bersyukur, masih bisa makan masakan seorang perempuan. Hehehe. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hampir semua pendekar di dahak ini kenal dengan Empu Hanggareksa karena senjata buatannya cukup bagus meskipun masih kalah oleh saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya Ranubaya orang tua itu yang membawa saya terdampar di negeri ini saya dan suami saya datang ke negeri ini membawa pedang yang dibuatnya di negeri Tiongkok untuk diserahkan pada pewarisnya ternyata dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua dia adalah Kamandanu siapa? siapa nama suamimu? Arya Kamandanu Kamandanu Paman Paman Panji dapat burung hebat hebat kamu Panji nanti akan Paman ajari bagaimana caranya memanah burung dia pernah menolong suami saya waktu dikeroyok oleh anggar pendekar yang menginginkan pedang itu juga beberapa kali dia menolong saya tapi dia tak pernah menyatakan cintanya pada saya dari pembantu yang ada di rumahnya saya dengar bahwa kakang Kamandanu pernah patah hati karena kekasihnya direbut kakaknya bagaimana kemudian dia mau mengawini kamu? saya tahu kakang Kamandanu hanya kasihan melihat nasib saya kasihan iya kakang Kamandanu belum pernah menolong ibu saya selama perkawinan itu tapi kamu bisa hamil? karena saya telah diterima oleh kakak kandungnya kakak iya dia juga telah merebut kekasih Kamandanu lelaki biadab jangan hanya menyalahkan laki-laki itu sebab kebanyakan perempuan juga mudah kehilangan pikiran sehatnya apalagi kalau mendengar pujian seorang lelaki atau melihat kekayaannya langsung saja pikirannya menjadi limbung sehingga tidak bisa menilai dengan benar lelaki yang berada di hadapannya itu tapi aku tidak roang aku tidak akan bisa terpengaruh oleh lelaki macam apapun juga termasuk kamu kalau kamu berlebihan terlalu khawatir terlalu curiga dan terlalu tidak percaya pada semua lelaki itu pun tidak baik itulah yang menyebabkan kamu sampai tua tidak laku kawin kurang ajar lelaki memang banyak omong kamu sendiri sudah tua tidak laku kawin aku menunggu kamu nyai jangan dengarkan lelaki gendeng itu pikirannya kadang-kadang ngaco dan tidak waras tentang kamandanu tadi dia pasti lelaki yang baik karena dia mau mengorbankan perasaannya untuk melindungi kamu saya melarikan diri waktu tentara kediri menyerang kekang-kangandanu saat itu sedang tidak ada di rumah dan dia telah dihianati oleh kakak kandungnya sendiri terima kasih telah menonton kamandanu kalau ingin menjumpai istrimu datanglah ke bukit kapur curang biru panci paman mau pergi dulu jaga dirimu baik-baik kamu harus bisa menyelesaikan keperluanmu sendiri nyai yang melemparkan panah pesan itu ya mana mesin dia berada dalam perlindunganku suami macam apa kamu membiarkan seorang wanita hamil terluntar-luntar sementara kamu enak-enakan bersembunyi di tempat terpencil berbulan-bulan saya sudah mencarinya tapi belum ketemu mencari seseorang di tempat terpencil seperti digubukmu mana mungkin ketemu sementara istrimu dikejar-kejar tentara ke diri aku tahu kamu sudah lama di tempat terpencil ini asal kamu tahu saja bukit ini adalah daerah kekuasaanku nyai jangan lecekan saya saya sudah letih sekali memikirkan nasib istri saya setiap hari saya mencarinya gimana dia sekarang enak saja setiap lama menelantarkan istri dan sekarang dengan mudah mau mendapatkannya apa maumu sebenarnya nyai kamu harus bisa meyakinkan sebagai suami yang mampu melindungi mesin aku tidak ingin mesin dalam lindungan lelaki yang loyo ayo serang aku aku dengar dari istrimu kamu murid dan ubaya kau pasti diwadisi ilmu seipi angin mana aku ingin berkenalan dengan ilmu yang sangat masyur itu kamu lagi kenapa kamu selalu cari kesempatan habis kamu berlebihan sih orang mau ketemu istrinya sendiri kok dihalangi siapa yang menghalangi aku cuma ingin tahu apa dia mampu melindungi istrinya biarkan mereka membawa nasib mereka sendiri kamu tidak ada hak ikut campur dalam rumah tangga orang pulanglah ke Mandanu istrimu sudah saya bawa ke gubukmu apa hakmu membawa mesin dia ada dalam tanggung jawabku nyai kenapa kamu harus mengurusi orang lain sementara urusan kita belum kunjung selesai kau mau bertarung sampai mati rawang siapa kenapa kamu hanya berpikir bahwa penyelesaian urusan itu hanya dengan perkelahian apa kamu tidak pernah bosan bertarung dengan kunyai apa tidak bisa kita melakukan pertarungan yang lain maman-kaman Danu itu orangnya baik bibi pasti naksir oh ya gantengan mana sama bapak Panji sebenarnya bapak juga ganteng tapi jahat suka memukul ibu masak kakak 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 maafkan saya mesin ketika saya datang semuanya sudah hancur rumah terbakar ayah anda tidak reksa tewas secara mengenaskan demikian pun nyirongkot nyirongkot juga meninggal kakak sebenarnya mereka memenangkap saya saya mendengar suara dipangga waktu orang-orang itu mengancam ayah anda nyirongkot menyuruh saya pergi mesin sudah apa yang terjadi jangan disesalkan lagi sebaiknya kalau Raden mau mendirikan ke dalam harus di tempat tersebut saya yakin orang-orang kediri akan terus-menerus mengawasi daerah ini biarkan Majapahit dilihat dari luar seperti pendukuhan kecil saja memang pasukan kediri sudah mulai meronda kemari paman kesannya Prabu Jayakatuang tetap mencurigai saya itu pasti sebab Jayakatuang ingin mengembalikan teratugul amatum menguasai jawa itulah sebab utama perebutan kekuasaan tempoh hari terjadi pada mulanya kereta negara sebenarnya ingin mempersatukan terah Ken Arok dengan terah Tunggul Amatum karena beliau adalah keturunan campur dari dua terah itu tapi beliau akan mewariskan tahta kepada Raden sebab beliau tidak punya putra lelaki dan Raden sendiri adalah keturunan Narasingamurti cucu Ken Arok dengan Ken Dedes Wijaya bukan orang bodoh yang langsung menyusun kekuatan begitu lepas dari kediri dia sangat cerdas untuk menunggu kesempatan dengan sabar sebagaimana dengan licik dia bisa pengaruhi paman banyak pide yang sebenarnya mitra Ayahana Prabu untuk minta pengampunan baginya dan lebih liciknya lagi supaya diberi pemenang untuk mengatur sendiri tanah perdikat tidak seluruhnya begitu Raden bagaimanapun apa yang dilakukan banyak pide alias Arya Vra Raja bisa saja dipengaruhi adiknya Lembusora dan putranya sendiri Ranggalawi mengikut Setiara dan Wijaya anggaplah itu benar apakah paman patih tidak mempercayai pendapatku bahwa Wijaya akan membangun kekuatan cepat atau lambat kemungkinan itu ada tapi tidak akan kurang dari 10 sampai 15 tahun dan dalam waktu yang panjang itu kita sudah mampu untuk memperangusnya rata dengan tanah kalau menurut pengakuan beliau dukuh yang didirikannya masih dalam rangka pengabdiannya kepada Baginda Prabu untuk melayani semua adikara kediri terutama keluarga kedaton ketika berburu di grogolan itu mengkosong paman mantri Sang Grama Wijaya memang pandai bicara bahkan Ayahanda Prabu pun bisa dipengaruhi jadi maksudnya ada yang bagaimana? kami sudah memeriksa seluruh dukuh yang didirikannya dan tidak ada apa-apa bahkan sawah pun belum dibuka hanya beberapa petak ladang untuk menanam ubi dan jagung periksa juga di saat-saat sekitar tarik saya kira Jasur Wungkal sangat cocok menjadikan pusat perondaan kita tidak perlu menyebut adanya dukuh Majapahit biarkan semua rakyat Singosari hanya tahu bahwa Wijaya tinggal di hutan tarik sebab akan sangat berbahaya bila mereka tahu Wijaya telah menirikan sebuah dukuh mereka akan beramai-ramai pindah ke sana cepat atau lambat akan terhimpun suatu kekuatan anak itu mengingatkan masa kecil saya tidak punya ibu dan bapak juga tinggal di tempat yang sama di tempat yang terkencil kelihatannya Panji bisa akrab dengan sepertinya dia butuh teman bicara sehingga waktu saya diantar kita tanpa ruang kemari kami sudah terlibat pembicaraan dengan akrab kelihatannya dia kurang suka dengan bapaknya sebenarnya saya merasa berdosa telah membuat Panji jadi sebatang kara tapi perbuatan kakang di panggai yang tega-teganya menyiksa istrinya sendiri sampai luka parah akhirnya menyebabkan kematiannya membuat saya tidak bisa mengendalikan amarah dan terjadilah pertarungan yang menyebabkan dia jatuh ke jurang Panji tahu tentang nasib ayahnya pada saatnya pasti akan saya beritahu maafkan saya mesin kalau anakmu pun tidak bisa melihat ayah kandungnya sendiri kenapa kakang berkata begitu mesin maafkan saya saya lihat mungkin kamu kecewa atas nasib kakang dipangga kakang tega kakang menyakiti hati saya dia lelaki yang paling saya benci di atas bumi ini maafkan saya mesin lalu buat apa kakang mau menutupi aib saya dengan mengawini saya buat apa kakang biarkan saja saya hidup terluntah-luntah bersama bayi yang malang ini maafkan saya mesin saya sering terbawa perasaan mencisai setiap kali saya berbicara masalah kakang dipangga terbawa candidate terbawa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!